Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga bertemu lagi di Jurnal Klas Terbuka Episode keempat Jadi Di video ini kita akan bahas Bahasa apa yang wajib Belajari oleh seorang programmer Oke Oke, ikutin terus ya Ciao Sampai jumpa Kopi udah di tangan Sekarang kita akan Ngebahas nih ya Bahasa apa yang Harus dipelajari oleh seorang programmer ya Jadi kita akan ngobrol Dengan view seperti ini Mantap Jadi gini Kita kalau misalkan belajar programming ya Kita kan belajar bahasa yang Kita mau pelajari Misalkan kalau kalian mau belajar tentang Mobile apps Kalian belajar Java Terus kalian belajar di Android Studio Terus belajar Kotlin gitu ya Nah Ada juga misalkan yang web programming Kalian belajar HTML CSS Ya itu Adalah stylingnya Ya markupnya Lalu belajar JavaScript Dan PHP Nah sebenarnya Ada satu lagi teman-teman semua Bahasa yang harus kita pelajari Ya Jadi Bahasa yang harus kita pelajari Adalah bahasa Inggris Oke Ya Kenapa bahasa Inggris Nah ini nih Jadi Ada Tiga hal ya Kenapa kita harus belajar bahasa Inggris Kalau kita belajar Pemograman Pertama adalah Debugging Oke Jadi kalau misalkan kita lagi Nge-debug nih ya Terus kita ada Error message gitu Itu kan error message-nya dalam bahasa Inggris ya Nah Itu yang harus diperhatikan gitu teman-teman semua Jadi kita harus bisa Harus mengerti bahasa Inggris Terutama Oke Keyword atau vocabulary Atau kata-kata Ya Yang sering digunakan Dalam pomegraman Misalkan kayak identifier Misalkan ya This identifier is not declared Nah Itu kalian harus ngerti tuh Artinya apa Gitu ya Jadi seperti deklarasi Pokoknya kata-kata yang penting Dalam dunia pomegraman Kalian harus ngerti Jadi gak harus Semua bahasa Inggris kalian mengerti Cuman Yang harus diperhatikan Adalah Keyword-keyword Yang bisa memberitahu bahwa Ini error-nya tuh apa maksudnya Gitu ya Jadi Kalian juga tau gitu Ini kenapa Masalahnya apa Dan kalian bisa Merubah program kalian Dan memperbaiki program kalian Oke ya Jadi itu yang pertama adalah Untuk masalah Debugging Oke Yang kedua adalah Masalah Untuk kita Melihat dokumentasi Jadi Semua bahasa pomegraman Semua framework Itu dalam pomegraman Bahasanya bahasa Inggris Jadi kalian harus tau juga nih Cara membaca artikel Dalam bahasa Inggris Jadi kalau tadi Debugging Kalian hanya perlu keyword-keywordnya aja Kalau misalkan dokumentasi Kalian harus bisa baca Artikel dalam bahasa Inggris Karena nanti disitu Semua ya Semua Saya rasa itu dokumentasi Untuk framework Untuk bahasa pomegraman Itu dalam bahasa Inggris Jadi kalau kalian mau belajar Hal yang baru Misalkan ya Ada versi yang baru Kalau kalian bisa bahasa Inggris Kalian sudah bisa mengerti Apa maksudnya Pegangan Alhamdulillah 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 Jadi dengan dokumentasi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi sekarang kita mau ke kota nih Mau belanja oleh-oleh Buat pulang ke Indonesia Oke jadi kita udah bahas tentang Tadi ya Dua hal ya Yang pertama adalah Kita udah bahas bahwa Kita butuh bahasa Inggris Untuk debugging Oke Yang kedua adalah Kita baca dokumentasi Kita harus bisa bahasa Inggris Oke gak ada mobil Mari nyebrang Oke jadi Itu adalah dua hal yang penting Teman-teman semua Nah Yang terakhir nih ya Jadi yang terakhir itu adalah Kita harus Bisa bahasa Inggris Karena Kita ingin mencari Segala sesuatu Mungkin Hal-hal yang berubung dengan Programming Yang ada di internet ya Nah Contohnya adalah Stack Overflow Oke Kita biasanya mencari Solusi-solusi Dari permasalahan kita itu Lewat Stack Overflow Nah Jadi lewat Stack Overflow itu Kita harus bisa bahasa Inggris kan ya Kita harus bisa bertanya Berkomunikasi Berdiskusi dengan orang-orang lain gitu Supaya kita bisa Mencari solusi Dari permasalahan kita Tapi ingat Jangan Segala ditanyain gitu ya Kalian cari Pasti udah ada gitu Yang Apa yang udah Ngebahas masalah ini Oke Jadi Ya Kita harus bisa bahasa Inggris gitu Kalau misalkan kita Mau diskusi Dengan orang-orang gitu ya Apalagi Gak tau sih Forum Programmer Indonesia itu Gak begitu Banyak ya Dan Jadi dikit banget Media-media sharing gitu ya Yang bisa kita cari Yang berbahasa Indonesia Makanya Saya sih merekomendasikan Kita belajar bahasa Inggris Juga untuk berkomunikasi Dan mendapatkan info-info Yang berkait dengan Programmingnya Oke deh Jadi sekarang saya mau ke kota dulu Jadi Kita akan Menyimpulkannya nanti Di City Oke You must remember this A kiss is still a kiss Pass time Pass time selamat menikmati oke teman-teman semua jadi itu adalah 3 hal ya yang pertama adalah kita belajar bahasa inggris yang pertama adalah untuk di baging yang kedua adalah untuk membaca dokumentasi dan ketiga adalah untuk mencari informasi ya di sosial media khususnya di stack overflow dimana kita bisa mencari jawaban-jawaban dari permasalahan kita biasanya kan orang-orang udah menyelesaikan gitu ya nah makanya itu salah satu skill kayaknya yang harus dipunyai oleh programmer oke 3 hal ya jadi untuk di baging bahasa inggris untuk di baging bahasa inggris untuk dokumentasi dan yang ketiga adalah bahasa inggris untuk mencari info-info di sosial media karena yang kita tau programmer itu sosial medianya bahasa inggrisnya banyak ya daripada yang bahasa indonesia jadi oke selamat belajar bahasa inggris oke ya jadi kalau dipikir-pikir sebenarnya kan bahasa pemrograman juga dari bahasa inggris ya ya kan if then else gitu looping itu kan bahasa inggris semua jadi ya oke carilah trik gimana caranya supaya kalian bisa belajar bahasa inggris dan kita lain bisa menggunakannya untuk mengasah skill programming kalian oke oke good oke teman-teman semua kayaknya segitu aja jadi ya selamat belajar jadi oke keep coding stay awesome ya oke teman-teman semua jadi sampai ketemu lagi di jurnal cluster buka selanjutnya singkat aja oke oke e oke